Intro Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kultum Ramadan Acara ini dipersembahkan oleh Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala amma ba'd Kau muslimin yang Allah muliakan dimanapun berada Allah subhanahu wa ta'ala Kembali memberikan anugerah kepada kita yang sangat luar biasa Dimana kita masih diberikan kesempatan untuk sampai kepada bulan Ramadan Sebuah bulan yang dirindukan bukan hanya saja oleh manusia Tetapi para malaikat pun mereka merindukan kedatangan bulan Ramadan Mengapa? Tentu saja kita semua tahu Penyebab keagungan Ramadan itu adalah karena Allah Menjadikan segala sesuatu menjadi sangat istimewa Amalan wajib yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan Allah tingkatkan derajatnya di bulan Ramadan Amalan sunnah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan Allah tingkatkan ketika kita berada di bulan Ramadan Maka semua kebaikan Allah lipatkan dengan sangat luar biasa Oleh sebab itu Sebagai salah satu bentuk keseriusan kita menghadapi bulan Ramadan adalah Bagaimana memulai aktivitas paling awal pada saat akan melaksanakan ibadah saum Ramadan Rasulullah SAW mencontohkan Di antara hal yang tidak pernah beliau tinggalkan Dalam memulai ibadah saum Ramadan adalah melaksanakan ibadah sahur Atau makan dengan ukuran yang sangat sederhana Tidak berlebihan sebelum berkumandangnya azan subuh Maka disebut sebagai sahur Kadang kita merasa bahwa mungkin ibadah sahur itu hal yang sangat kecil Sangat sederhana, sangat remeh Banyak orang yang tanpa ibadah sahur pun bisa melaksanakan ibadah saum dengan aman Dengan nyaman, tanpa lapar, tanpa haus Sehingga kemudian untuk apa saya melaksanakan ibadah sahur Atau saya bisa melaksanakan ibadah saum dengan baik tanpa ibadah sahur Bukan itu poinnya, melaksanakan ibadah sahur bukan sekedar persiapan agar kita siap secara fisik Tetapi yang terpenting dari ibadah sahur adalah Karena Rasulullah SAW sendiri tidak pernah meninggalkan ibadah sahur Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih Menganjurkan kita, memerintahkan kita Menyantap sahurlah, makan sahurlah Karena pada saat kita menyantap makanan sahur adalah terdapat sebuah keberkahan Jadi kita memulai ibadah sahum dengan sebuah aktivitas yang sangat sederhana Mungkin sangat kecil, mungkin sebagian orang itu sepele Tapi ternyata kata Rasulullah Amalan yang sepele itu bisa mendapatkan, membawa kita kepada keberkahan Maka letak ibadah sahur itu bukan persoalan saya bisa puasa atau tidak Tanpa ibadah sahur Tetapi bagaimana kita itibat Mengikuti sunnah Rasulullah SAW Apalagi Rasulullah menjanjikan, memastikan, meyakinkan Bahwa dalam aktivitas sahur tersebut Terdapat keberkahan yang mungkin tidak didapatkan di yang lain Mengapa demikian? Para pemirsa yang Allah muliakan dimanapun berada Namanya ibadah itu akan berbeda dari yang lain Karena dia dimulai dengan niat Dan niat yang paling besar Yang paling nyata bagi sebuah aktivitas Bukan sekedar diucapkan Tetapi ketika niat itu ada di dalam hati kita Kemudian mulai diawali dengan aktivitas yang menunjukkan pada niat kita Ketika saya niat berpuasa Kemudian saya menjelang azan subuh bangun Kemudian saya makan ala kadarnya Meskipun kata Rasulullah hanya dengan setetes air Kemudian itu menjadi penuntun kita Membuktikan kita bahwa saya serius Bahwa saya sungguh-sungguh Bahwa saya benar-benar siap melaksanakan ibadah Saum Ramadan Sebelum kita tidak tahu apakah Pada saat kita Saum Ramadan nanti akan betul-betul siap secara fisik Siap secara mental Tetapi dengan dimulai aktivitas sahur yang sangat sederhana ini Kita akan dibimbing pada persiapan ruhani dan persiapan mental Bahwa pada hari itu saya akan menghususkan aktivitas untuk melaksanakan ibadah Saum Ramadan Maka agar ibadah Saum Ramadan itu lancar bukan hanya ibadah fikihnya, ibadah fisiknya Tetapi juga ibadah mentalnya Maka kemudian saya mempersiapkan diri sebaik-baiknya Yaitu dengan dimulainya ibadah sahur Oleh sebab itu jika kita mengerti tentang ilmu kelebihan Serta nilai plus dari ibadah sahur ini Maka tidak mungkin lagi kita akan menyepelekan ibadah sahur Sedikit apapun yang kita konsumsi Meskipun hanya setetes air yang kita konsumsi pada saat sahur Nilai terbesarnya adalah bukan pada apa yang kita konsumsi Tetapi nilai terbesarnya adalah ada pada bagaimana kita itibat Mengikuti sunnah Rasulullah SAW Bahwa bukankah Rasulullah itu sangat kuat Akan berpuasa atau melakukan ibadah sahur Meskipun tanpa sahur Beliau kuat-kuat melakukan itu bisa mampu Tanpa ada hambatan apapun Tetapi tetap Rasulullah mencontohkan Ada sebuah aktivitas yang disebut dengan sahur Jika itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Maka berarti disitu terdapat nilai rahasia Yang Allah siapkan bagi yang melakukannya Apalagi ketika Rasulullah SAW Benar-benar meyakinkan kita Menjanjikan kita Tassaharu fa'innafis sahuri barokah Bersantap sahurlah kalian Dengan apapun yang kalian miliki Mengapa? Karena dalam aktivitas sahur itu Terdapat keberkahan Berkah karena kita itibat mengikuti sunnah Rasulullah SAW Yang kedua berkah Karena kita benar-benar siap Untuk menjalankan Ibadah sahum Ramadan pada hari itu Demikian mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda telah menyaksikan Kultum Ramadan Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!